Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Baru-baru ini, Taika Waititi dalam live Instagramnya bersama Tessa Thompson dan Mark Ruffalo mereveal beberapa bocoran tentang film Thor Love and Thunder. Tidak tanggung-tanggung, bocoran ini bahkan menguak beberapa konsep art, karakter, dan juga skrip yang dirumorkan bakal di-applied atau di-aplikasikan di dalam filmnya nanti. Pastinya ini bakal bikin para fans jadi penasaran bahkan bertanya-tanya tentang apa sih yang bakal terjadi di dalam film ini. Benarkah Beta Ray Bill bakal muncul di film ini? Apakah Thor akan bertransformasi menjadi War Thor? Atau mungkin Tony Stark dan juga Thanos bakal hidup kembali di film ini? Seperti yang dibahas di dalam live Instagramnya Taika Waititi tersebut. Untuk itu kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa detail-detail penting yang ada di dalam live Instagram Taika Waititi sekaligus menelusuri beberapa potensi plot dan karakter yang akan hadir di film Thor. Love and Thunder nanti. Akan kita bahas tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu gak akan ketinggalan topik-topik menarik di breakdown channel universe. Dan jangan lupa tekan juga notifications-nya ya. Dan kalau udah gak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian mari kita bahas topik kita kali ini. Meskipun film Thor Love and Thunder masih akan tayang pada tahun 2022 nanti, sudah banyak rumor bahkan bocoran plot dari film ini yang muncul di kalangan fans. Bahkan bocoran ini muncul dari directornya sendiri, Taika Waititi. Dimana pada tanggal 9 April yang lalu, Taika Waititi bersama dengan Tessa Thompson dan juga Mark Raffalo melakukan sesi live Instagram dengan judul Thor Ragnarok Screening Party Live. Pada awalnya, live Instagram ini ditujukan Taika Waititi untuk ngobrol dan ngebahas ulang tentang film Thor Ragnarok bersama dengan Mark Raffalo dan Tessa Thompson dan juga para audiens Instagramnya. Namun hal ini berubah saat banyak pertanyaan yang datang dari para fans menanyakan soal film Thor Love and Thunder. Sehingga Taika Waititi akhirnya harus mengeluarkan beberapa bocoran tentang film ini terkait kostum, karakter, jalan cerita, dan beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan para fans tentang film ini. Salah satu yang dibocorkan oleh Taika Waititi dalam live Instagramnya ini adalah tentang konsep art buatannya yang menampilkan gambar New Asgard dan juga Mik dalam kostum yang baru. Di sketsa konsep art buatan Taika Waititi ini kita ditunjukkan bagaimana kota New Asgard yang kita lihat terakhir di Avengers Endgame sangat berubah pesat menampilkan kesan arsitektur Skandinavia kuno di zaman kerajaan Viking di Eropa dulu. Bisa jadi, rakyat Asgard pimpinan Valkyrie memang sengaja untuk mengubah tampilan kota New Asgard seperti itu untuk menyesuaikan diri dengan daerah sekitarnya, khususnya Norway supaya mereka bisa berbaur lebih leluasa dengan masyarakat. Atau mungkin Valkyrie sendiri mengubah tampilan kota ini untuk mengenang kejayaan Asgard di mana kota Thornsburg tempat mereka tinggal itu adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh para Asgardian saat melawan para Frost Giant di zaman para Viking dulu. Di sisi lain juga muncul konsep art buatan Taika Waititi yang menunjukkan tentang tampilan baru dari karakter Mik dalam kostum Exos Clayton versi baru, dan Mik dalam kostum sekretaris wanita. Konsep art ini membuat para fans banyak beranggapan bahwa Mik yang diperkenalkan di film Thor Ragnarok sebagai laki-laki ternyata adalah seorang wanita atau betina. Kostum Exos Clayton ini sendiri kemungkinan besar dibuat oleh Stark Industries melihat tampilan corak kostumnya yang serupa dengan kostum para Avengers di Endgame. Juga melihat Mik dalam kostum sekretarisnya, bisa jadi juga kita bakal melihat Mik sebagai sekretaris pribadi dari Valkyrie saat memimpin New Asgard di filmnya nanti. Selain itu, Taika Waititi juga membocorkan beberapa karakter yang bakal muncul dan mengkonfirmasi beberapa rumor tentang karakter-karakter yang akan muncul di film berikutnya nanti. Salah satunya adalah Silver Surfer, dimana banyak dari para fans merumorkan bahwa film Thor Love and Thunder akan jadi debut awal dari karakter Silver Surfer. Bahkan akan jadi poin awal untuk memulai Cosmic Universe di MCU nanti. Dalam live Instagramnya, Taika Waititi menyebut bahwa Silver Surfer tidak akan muncul di film Thor 4 yang tentunya mematahkan ekspektasi para fans untuk melihat Christian Bale memainkan karakter alien Metallic yang satu ini. Karakter selanjutnya yang juga disinggung oleh Taika Waititi di dalam film Thor Love and Thunder adalah kemunculan Starsharp dalam film ini. Starsharp sendiri diperkenalkan pertama kali di komik Thor God of Thunder Vol. 1 isu 8 tahun 2013 karya Jason Aaron. Starsharp atau Spacesharp di komiknya sendiri digambarkan sebagai hiu yang hidup di luar angkasa yang sangat brutal bahkan dapat memakan para dewa. Di Earth 14412, Starsharp bahkan diceritakan hidup di orbit di sekitar planet Gore the Butcher yang kemudian memakai bangkai dari para dewa yang jadi korban kebengisan dari Gore. Ini tentunya bisa jadi klu bahwa ada kemungkinan kalau Thor bakal bertemu juga dan bertarung dengan karakter Gore the Butcher saat berpetualang bersama geng Guardian of Galaxy sebelum akhirnya kembali ke New Asgard. Karakter berikutnya yang juga dirumorkan muncul oleh Taika Waititi di dalam film ini adalah Beta Ray Bill. Karakter ini sudah muncul dalam beberapa easter eggs di film Marvel seperti film Thor The Dark World di mana disinggung bahwa Korbin, planet dari Beta Ray Bill adalah salah satu dunia yang terdampak karena hancurnya jembatan Bifrost di film pertama. Setelah hancurnya jembatan Bifrost, planet Korbin menjadi salah satu planet yang rentan untuk diinvasi oleh banyak klan seperti Marauders atau Badun bahkan oleh pasukan Thanos yang diwakili oleh Gamora dan juga Nebula di Avengers Endgame. Dan tentunya, terakhir Beta Ray Bill sendiri muncul dalam Champion of Statue di planet Sekar. Beta Ray Bill di sini mungkin aja bakal punya dendam tersendiri terhadap Thor terutama karena planet Korbin jadi salah satu korban terdampak karena hancurnya Bifrost. Atau mungkin, Beta Ray Bill bakal ditugaskan oleh Grandmaster yang punya dendam karena dipermenolkan Thor dan gengnya di film Thor Ragnarok. Selanjutnya, Taika Waititi juga meragukan kemunculan Grow Thor atau Fat Thor di film Thor Love and Thunder. Banyak dari para fans yang berspekulasi bahwa Thor sendiri bakal muncul di filmnya dalam form yang berbeda di mana di setiap kemunculannya di film Marvel karakter Thor memang selalu dimunculkan dengan persona yang beragam. Dan salah satu form yang mungkin cocok untuk Thor di filmnya nanti adalah War Thor. War Thor sendiri muncul pertama kali di komik The Mighty Thor Vol. 2 isu 20 tahun 2017 di mana Thor di sini digambarkan sebagai dewa yang haus darah dan gila akan perang. Disebabkan oleh traumanya setelah kekalahan dia disfaltar fame saat masa War of the Realms dan juga karena Thor memegang Ultimate Mjolnir di saat Thor dianggap tidak layak untuk memegangnya. Ini mungkin saja terjadi mengingat bagaimana Thor sangat terdampak setelah kejadian Avengers Infinity War dan juga Endgame yang menunjukkan dirinya tidak pantas untuk pemimpin Asgard. Seperti di komik mungkin saja War Thor bakal berhadapan dengan Jane Foster yang sudah berubah menjadi Lady Thor di dalam film ini. Karakter lainnya Kork tentu saja bakal kembali bermain di dalam film Thor Love and Thunder. Namun tidak hanya itu, direncanakan di filmnya nanti kita bakal melihat bagaimana latar belakang dari Kork sebagai bangsa Kronan. Dimulai dari culture, asal-usul dan juga beberapa aspek dari spesies mereka. Atau mungkin kita juga bakal melihat origins dari bangsa Kronan sebagai invader ke planet bumi seperti yang ada di dalam komik. Meskipun berjudul Thor Love and Thunder, dikatakan oleh Taika Waititi juga bahwa dalam filmnya nanti Kork akan tetap jadi jomblo karena dia nggak berani untuk mendekati wanita. Saat ditanya oleh fans tentang kemungkinan Loki muncul di Thor Love and Thunder, Taika Waititi seakan memberikan jawaban yang samar-samar tentang karakter ini dengan menjawab, I couldn't say. Dimana jawaban ini banyak membuat para fans berpikir bahwa karakter Loki bakal muncul di film ini meskipun kita juga belum tahu nih peran apa yang bakal dimainkan oleh Loki di sini sebagai villain atau sebagai hero yang menjadi penyelamat bagi Asuka. Dan dengan hadirnya Mark Ruffalo dalam live Instagram ini tentu saja membuat para fans jadi berspekulasi bahwa Profesor Hulk bakal muncul di film ini dan membantu para Asgardian mempertahankan The New Asgard dari musuh baru yang akan menyerang. Munculnya Hulk di sini juga dapat semakin memperkuat kemistri antara karakter Valkyrie, Thor, Korb, Mick, dan juga Hulk yang sudah terbangun sejak film Thor Ragnarok. Hal terakhir yang juga diekspos Taika Waititi dalam live Instagramnya adalah yang terkait dengan skrip yang menunjukkan dialog kembalinya Tony Stark dan juga Thanos ke MCU. Fans tentunya banyak beranggapan bahwa skrip yang satu ini adalah palsu dan hanya sekedar jokes dari Taika Waititi saja untuk mengerjai para fansnya. Kalaupun skrip ini bakal direalisasi di MCU, tentunya skrip ini bakal lebih make sense kalau ditampilkan di series Loki, series WandaVisions, atau mungkin film Doctor Strange 2 yang erat kaitannya dengan Multiverse dan Time Paradox. Cuman ya masih gak mungkin sih skrip yang terkesan gak serius ini bakal direalisikan dalam filmnya nanti, karena dengan kembalinya Thanos dan juga Tony Stark ke MCU bakal merusak momen epic kematian Big Villain dan juga Big Hero yang sudah dibangun Joe and Russo Brothers di Avengers Endgame kemarin. Jadi apakah bocoran-bocoran Taika Waititi ini bakal direalisasikan di film Thor Love and Thunder nanti? Atau mungkin hanya akan berakhir sebagai omong kosong saja? Who knows, gak ada yang tahu, kecuali sutradaranya. Yang pasti para fans yang penasaran nampaknya harus bersabar untuk menanti jawabannya hingga film sequel Thor tayang pada tahun 2022 nanti dan kemungkinan trailernya akan tayang pada tahun 2021 nanti. So, menurut kamu kira-kira bocoran Taika Waititi mana nih yang bakal mungkin punya kemungkinan terbesar untuk muncul di film Thor Love and Thunder nanti? Kalau kamu punya teori atau mungkin detail-detail yang belum kita bahas dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe. Terima kasih telah menonton!